Sudah, sudah, sudah jadi ini, siap dihidangkan, sudah ini Langsung bawa semua bisa mas, wih mantap mas ya Sudah, ini topiknya cabai, oh topiknya cabai Ada buku rahasia, semua masa anda ada buku rahasia, buku rahasia ini mas, saya yakin, kagul yakin Pernah sampai bikin sekali tegus 30 porsi pak? 50 porsi 50 porsi? Iya, 2 penggorengan, 5 penggorengan pak Di whatsapp tadi cuma timnya kaya mbak Magda gitu aja Malam ini jam 9 atau jam 10 mungkin, gua Presiden emang gendom? Iya Tapi apa yang memang gitu? Mbak Ayang, kenapa oma juga? Ini, ibu Ayang, gimana kurung mbak Ayang di medan? Ternyata kesukaannya, ini sejapam mbaknya, jauh-jauh Halo semuanya, aku MG dan Lena, kalian semua jangan lupa saluran ya Akunnya langsung lapar Sikat-sikat nyoy Halo, saya Pak Tris Yang punya jayangan Pak Tris Spesial mie nyemek pedas Kalau yang belum pernah mampir Monggo silahkan mampir Silahkan dicicipi Masa ada di kami Dan semoga kalau sudah Mencicipi menjadi langganan Pak Tris Pada masa itu Tercerai T files Penuktat amb результат Gua Mereka Nama Jayangan Pak Tris spesial makanan pedas itu dari siapa Pak ide yang menyetuskan Pak? Ada dari orang sini, almarhumah sudah sekarang. Kalau Jayangan kan bahasa keratonya kan wedangan mas. Di sini kan saya di tempatnya juga, di kampung Jayangan juga. Terus beliau menyarankan, ini Jayangan Pak Tris baik, dikasih nama Jayangan Pak Tris saja. Jayangan Pak Tris. Ya udah, Jayangan Pak Tris. Terus saya kan punya ide masakan kayak gini, akhirnya saya punya inisiatif, kita bikin spesial masakan pedas saja. Lain daripada yang lain pedangan, tapi lain daripada yang lain gitu mas. Kalau kayak pejabat, udah ada yang pernah makan di sini Pak? Kayak Mas Gibran, terus Kayang sama Bobi. Kayang Bobi udah, oh pantau. Banyak banget ya Pak yang datangnya. Alhamdulillah saya syukuri banget mas. Kalau boleh tahu Pak, ini rekor nih Pak, rekor pembeli itu sampai berapa Pak yang datang Pak? Enam ratusan porsi lah mas. Enam ratusan porsi itu belum yang termasuk yang enggak, enggak pesen mie gitu kan. Cuma nongkrong, minum, kalau untuk tiap harinya ya tiga ratus sampai empat ratusan lah. Ada resep rahasia enggak Pak? Bikin minjemok Bapak nih, waduh purchase banget, enak banget, seger banget nih. Resep rahasianya tangan. Ini ya? Oh ini, ini, ini mas. Modal awal Pak Tris, dulu pertama kali datang. Modal awal dulu cuma Rp1.500.000 mas. Nah ini Pak, di belakang ini ngantri apa nih Pak? Ini pada hantri pesen sama ambil sunduhan mas. Sunduhan ya Pak ya? Topping buat toppingnya. Seporsinya berapa nih Pak? 12.000. 14.000 ya? Iya. Yang bikin Bapak tambah semangat usaha ini apa tuh Pak? Anak cucu mas, keluarga. Jujur, saya sudah tua mungkin harus mikir anak cucu saya. Dulu sebelum usaha ini, pernah kerja apa Pak? Atau kegiatannya apa Pak? Saya dulu kerja di pabrik mas. Pabrik kain, printing itu. Printing juga lumayan lama sih mas. Tapi tak pikir-pikir, kalau kita ngikut orang terus kan pendapatan kita cuma segitu kan mas. Ya kita punya pikiran untuk usaha sendiri lah. Modal pertama saya pinjem BRI 2 juta. Bener, sumpah. 2 juta. Tapi sekarang udah dibayar tau Pak? Sekarang malah pinjem lagi 50 juta sahaja sekarang. Saya datang ke sini jam setengah 6, eh jam 5. Nanti berdiri sampai jam 11, 12 baru bisa istirahat. Istirahat. Kadang malah jam 1 baru bisa istirahat. Serius Pak? Beneran. Tanya anak-anak ini. Ada apa aja nih Pak? Ini bayar sapi sama usus. Ini berapa Pak? Ini 3 ribu. 3 ribu. Terus Pak? Ini sate pekecot sama keong. Terus ini usus sama ampla. 3 ribu juga? Iya. Ini kulit ayam sama kikil. Sama juga. Wah ada donat juga. Ada hunde-hunde. Hunde-hunde nya jumbo dulu Pak? Oh jumbo memang jumbo. Berapa tuh hunde-hunde nya Pak? 6 ribuan. 6 ribu. Donatnya? Ingatnya 2 ribu. 2 ribu. Nah ini Pak? Lanjut. Ini tahu bakso, sunduk, pedas. Waduh menarik ya. Kita absen satu-satu ya Pak? Iya. Ini tahu bakso. Ini mayo. Mayo. Ini? Sosis naga. Iya. Ini apa ini? Ah apa itu? Ibu ini apa Bu? Kata Bu apa nih? Tuan. Fisbol. Fisbol Pak? Fisbol. Ini Fisbol Pak. Ini ada husus. Husus. Iya. Terus ini nugget. Nugget. Ini omelette tempura. Terus ada telur dadar sunduk. Ini tahu. Iya. Nah ini kesini ada. Soma ya Pak? Oh ini dulu Pak. Ini bakso goreng. Bakso goreng. Telur. Telur. Suduk. Ini siome. Martabak sosis. Tahu sambal. Iya. Ini tempura lagi. Ini... Uritan. Kapal ya Bapak ya? Iya. Terus mayo. Ini... Ati Ampla. Ati Ampla. Oh selesai deh ya Pak ya? Iya. Nah ini Pak. Ini kelupuk berapa Pak? Ini karak deso. Karak deso. 2 ribuan. 2 ribuan. Ini jual minuman juga ya Pak ya? Ini kita setoran Mas. Oh setoran. Bapak ngambil jadi ya? Iya. Kita ngambil. Ya sama-sama kita bisa ngasih nafkah orang banyak sih Mas. Bisa bantulah. Pak. Sekarang kita bikin apa Patris? Kita mau bikin mie nyemek. Wah ini dia. Untuk masa rolling terus Mas. Kita putar terus. Habis mie nyemek mungkin mie goreng mungkin nasi goreng. Habis nasi goreng mie nyemek lagi terus kayak gitu. Ini yang prima donanya nih Pak ya? Iya. Mie nyemek ya? Iya. Nah ini Bapak bikin berapa porsi Pak? Ini 8. 8 langsung ya? Iya. Kalau sehari bawa minyak goreng berapa Pak? Minyak goreng hampir 10 literan. 10 literan. Wah mantap. Mantap. Joss. Itu tadi air apa Pak? Air bumbu. Air bumbu ya Pak? Ha ha ha. Saya kalau ditanyai rahasianya apa Pak? Rahasianya apa Pak? Menyemek Pak? Rahasia. Tangan Bapak ya? Iya. Itu saus cabai ya Pak? Saus cabai. Saus sambal. Saus sambal. Iya. Wah langsung habis itu Pak? Iya. Kan kita punya komposisi sendiri Mas. Iya Pak. 8 kursi berarti butuh saus sambal berapa Pak? Saus sambal satu lebih. Satu setengah bungkus lebih ya Pak? Iya. Kalau satu setengah. Ya satu setengah lah Mas. Kecap ya Pak? Iya. Ini kecap manis. Gak pernah belajar Mas. Enggak pernah belajar Mas. Atau tidak. Kadang saya lihat dari warna jahat. Dan bisa. Lihat dari warna jahat udah. Udah bisa pas. Sanggil Pak. Berarti memang kapasitas. Mas, satu penggorengan ini maksimal 8 porsi, Pak. Tidak. Ini 30 porsi. Bisa 30 porsi, Pak? Ini karena saya punya tempat penggorengan juga. Yang satu kan kemarin bocor, Mas. Kecapean, kecapean, Pak. Tidak tipis, bocor. Ini juga tadi sudah beli tapi belum tak kasih gini. Oh, ininya ya, Pak, ya? Belum. Ini apanya, Pak? Namanya, Pak? Untuk pegangannya. Pegangannya, ya. Gagang, ya, Pak. Ya. Oh, pernah sampai bikin sekali tegus 30 porsi, Pak? 50 porsi. 50 porsi? Ya. Dua penggorengan, 50 porsi. Itu berapa lama, Pak, bikin buat 50 porsi? Itu ya, kira-kira hampir satu jam kurang lama. Satu jam, ya? Masuk mie, ya, Pak? Ya. Dari warna bisa kelihatan, ya, Pak, ya? Ya. Tingkat kematangannya dan rasanya. Kematangan bijak kelihatan. Masalahnya sudah terlalu sering, sih, Mas. Jadi, Nek, sudah jauh? Sudah hafal, lah. Sudah hafal, ya, Pak, ya? Di adu-adu itu kira-kira berapa lama, Pak? Ya, kira-kira sampai mie-nya agak mengebang, Mas. Agak mengebang? Ya. Jangan terlalu lembek banget. Iya, Pak. Kalau pembeli, Pak, tuh selain dari luar kota Solo, dari mana aja, Pak? Banyak, Mas. Aku punya lengganan dari Bandung, tuh tiap bulan di sini. Dua orang, dua keluarga. Langsung dari kota Bandung? Dari Bandung. Pasti kalau Solo, hampir sebulan sekali. Kalau dari Karis Denan, Solo, banyak banget. Banyak banget. Dari Jogja, ya, Pak? Dari Jogja juga ada. Kemarin ada orang hidam dari Semarang, Mas. Cuma mau mie. Dia lagi amir, ya, Pak? Ah, amir. Dan kebetulan saya sudah mau tutup. Ini sudah dibersih semua. Ya, tak masak. Jam berapa, Pak? Jam 2, Nanti. Jam 2 dia datang, karena lagi ngidam, Bapak bikinin lagi. Dah, kita buka lagi, bikin ke, ya, itu tadi. Kasianlah, Mas, dari Semarang, jauh-jauh. Cuma pengen mie. Kita ada toleransinya. Jadi ini lampunya sudah gelap, ya, Pak? Sudah tutup, ya, Pak? Sudah, ini sudah tak matiin. Sudah rapi-rapi, ya? Pokoknya ini sudah dicuci, meja-meja sudah dicuci semua. Wah, ini sudah berapa persen, Pak? Ini sudah. Sudah. Sudah jadi, Pak? Sudah jadi, ini. Wah, ini berarti sudah matang, ya, Pak? Sudah. Nah, untuk ini, Pak, level cabainya berapa, Pak? Pedas atau sedang, topi, ya, Pak? Oh, untuk pertamanya, kita kalau ada yang tidak pedas, tidak pedas dulu. Tidak pedas dulu. Ini tidak pedas dulu. Ini tidak pedas, ya, Pak? Sudah berapa, Pak? 8, ya, Pak? 8, 9, 10. 9, 10. Langsung bawa semua bisa, Mas? Bisa. Wih, mantap, Mas, ya. Sudah. Ini topiknya cabai. Oh, topiknya cabai. Pak, ini cabai apa, Pak? Ini cabai rawit. Kalau Jawa, seret. Seret, ya, Pak? Oh, paling pedas. Paling pedas, ya. Kalau ini saus, ya, Pak? Saos, minyak, air bumbu, kecap. Ini penyedap rasa. Ini untuk bumbu nasi gorengnya. Oke, oke. Ini, Pak, minyak, Pak? Ini minyak burung darah. Ini burung darah. Ini bawa berapa tadi, Pak, minyak, Pak? Ini saya bawa tujuh sak. Tujuh sak, ya, Pak? Ya, ini mie sedap, ya. Sama itu ada telurnya sama sawi di situ, ya, Pak? Harapan kedepannya sama usaha ini apa, Pak? Semoga tempat saya ini semakin lancar, selalu lancar, selalu rame. Bisa buat mensejahterakan keluarga saya. Terima kasih telah menonton!